Ada tugas apa itu ada gak Diberi tugas untuk membuat video rekod Adalah di Gue pengen gak melawan video rekod kan Tapi belum ada Yang menjawab Yang mengumpulkan tugas itu Kemana Halo Saya kedengeran gak surah bapak Kedengeran pak Yang kedengaran pak Kedengeran ya Kan kalau saya ada tugas Di grup itu kan Menonton video kan Kemudian di video rekod kan Tapi belum ada yang Belum ada yang menjawab Masih Masih dikerjakan pak Lagi bikin slide Baru dikomper ke videonya Oh iyalah Kayak pada sore ini Silahkan anda mempunyai kata pembuka ya Silahkan menyalakan kamera Kayak dari pak Dirman silahkan Beri kata pembuka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore dan salam sejahtera Untuk kita semua Selamat menyalakan Ini sebagai syarat kita Untuk menyusun lapor nahir Dari representasi pertanggung jawaban Selama masa perkuliahan Nanti diskripsi atau lapor nahir kita Nah karena itu Kita perlu memahami Metode-metode penulisan Dengan Arahan dari Dosen pengampung mata kuliah Metodologi penelitian Mungkin itu dari saya pak Terima kasih Selamat sore Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore Selamat sore semuanya Puji dan syukur Saya panjatkan kepada Tuhan yang mahu kuasa Karena pada hari ini Kita bisa berkumpul untuk zoom Untuk mengikuti mata kuliah pada hari ini Yaitu Mata kuliah Metode penelitian Dengan pak Desen kita Pak Adi Mursalin Semoga apa yang disampaikan nanti Dapat bermanfaat bagi kita Dan berguna untuk kita semua Terima kasih pak Oke sama-sama Oke Pak Piau please Pak Piau Selamat sore untuk kita semua Selamat sore Salam sejahtera Saya ucapkan puji dan syukur kepada Hari Tuhan Karena pada hari ini kita dapat berkumpul lagi Di mata kuliah Metode penelitian Semoga kita dapat Mendengarkan amanah dari Pak Adi Mursalin Agar Agar Semua Yang disampaikan Pak Adi dapat Kita cerna Dan dapat kita Masakan Terima kasih Amin Oke Pak Muliano silahkan Selamat sore Teman-teman Teman-teman kita semua Kemudian kita akan mendengarkan Materi dari Pak Adi Mursalin Saya ucapkan selamat Selamat bergabung Sama-sama Oke Terima kasih pak Pak Nopianto silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak dan kawan-kawan semuanya Saya Nopianto NIM 2310418000 Siap mengikuti kegiatan perpelian pada soal hari ini pak Iya Oke Dariko silahkan Dariko ada Oke Pak Duto Radu Nada silahkan Pak Duto Radu Nada Selamat sore Selamat sore Bapak-bapak Tawan-tawan Saya Selamat mengikuti Kepuliahan Metode Pertelitian Bisnis Kita akan mendengar Materi dari Pak Adi Mursalin Sudah Itu Pak Oke Pak Duto silahkan Pak Duto Sampai Sampai Untuk kita semua Saya ingin mengikuti Belajaran Pak Adi Informasi Tempat saya mati lampu nih Pak Nanti mungkin Putus nyambung-putus nyambung Karena kalau mati lampu Sinyal HP pun hilang disini Saya Terima kasih Pak Assalamualaikum Assalamualaikum Apa pasan? Terima kasih Pak Selamat sore semuanya Kembali Selamat mengikuti Perkulian metode penelitian Bisnis Ini nanti Yang akan menjadi Pegangan untuk langkah Kita sampai Lulus nanti Semoga di sana Tidak ada Oke Mbak Wapiasi Wapiasi Mbak Untuk menyelesaikan Sampai akhir nanti Terima kasih Pak Waalaikumsalam Warahmatullahi Saya Walaupun cuaca yang mendung Kita tetap bisa Mengikuti Kegiatan Belajar dan Mengajar Yang disampaikan oleh Pak Adi Masalin Sehingga kita Dimudah Apa Sehingga ilmu yang disampaikan Pak Adi Masalin Terserah Terserah Kita semua Amin Terima kasih Pak Ya Terima kasih Pak Ada Riko Apa ya Lagi Lagi Ano nih Pak Tidak apa Bicara aja Tidak apa Tidak apa Selamat sore Pak Selamat sore Sehat Pak ya Sehat Bila Kawan-kawan Semua sehat ya Siap Pak Siap dengarkan materi Pak hari ini Pak Ya oke Ya Pak Makasih Oke jadi Pada sore ini Pak Bicara Kita akan belajar tentang Itu ya Lagi Apa nih Proposal penelitian Jadi nanti Setiap mahasiswa Aku ya Di akhir Sebelum Seljana Itu kan Harus Apa itu Mengajukan Namanya Proposal Preskripsi Ya kan Perosal penelitian Itu kan Itu ada Untuk Kalau anda buat Proposal penelitian Itu ada Tiga bab Ya kan Pertama Satu Gendalduan Dua itu Tinyon Pistaka Tiga itu Metode penelitian Atau metodologi penelitian Di bab Satu itu Nanti ada Komponennya Yang pertama itu Lata belakang penelitian Jadi Apa itu Lata belakang penelitian Kan itu Menceritakan Mendisikasi tentang Fenomena-fenomena Terjadi Kenapa Dititik Kan gitu kan Apa Celahnya Ya Itu Lata belakang Itu Biasa ditampilkan Data pendukung Tergantung Dari topik Penelitian Kan Jadi Laka awal Kita kan Dalam penelitian Observasi dulu Observasi Kita amati Apa fenomena Terjadi Setelah itu Apa masalahnya Selamat Kita rumuskan Pemasalahan Dan Setelah kita Tentukan judul Jadi Judul terakhir Nah Jadi ini Namanya Proses penelitian Judul terakhir Jadi kalau Dalam Tentukan judul Tentukan langsung Judul Jadi dari Observasi dulu Kalau ada masalah Pemasalahnya Bawa judul Kalau kita tunen judul Ya kalau ada masalah Gitu kan Tapi ibu langsung Judul ini Ya kalau ada masalah Masalahnya gak jadi Nah itu kan Sama kalau Ibu Sedang hamil Apakah Nama udah Atau anak dulu lahir Gitu kan Kalau ibu sudah Berhasil nama Nama laki-laki Toto yang lahir Perempuan gimana Kan gitu Jadi lahir dulu Berhasil nama gitu kan Nah itu Itu yang bagus Sama ada penelitian Proses penelitian gitu Jadi awalnya itu Observasi dulu Observasi Apa itu Fenomena aja Fenomenanya catat Ambil data Akumun data Wawancara Dan sebagainya Maka ada Apa Apa masalahnya Kita lubang masalahnya Ya kan Kemudian kita buat jodoh Nah itu namanya Itulah dia Bapak itu judoh Penelitian kan Nah Di satu Satu dua titik Itu rumah masalah Ya Rumusan masalah Kayak gitu Rumusan masalah itu Berbeda dengan Penelitian Kayak gitu Rumusan itu Mendiskusikan Masalah yang terjadi Di tempat kita teliti Apa yang terjadi Gitu kan Nah Setelah itu Bahwa kita sampai pada Pertanyaan penelitian Yang itu Pertanyaan penelitian itu kan Dimulai Kita tanya Apa Bagaimana Sejauh mana Atau mengapa Ya Dan tidak boleh Menggunakan kata apakah Kalau apakah Ya tidak Ya atau Ya itu tidak Itu namanya Terus satu titik Itu namanya Tujuan penelitian Ya Kalau ada Enam pertanyaan Maka ada Ada enam tujuan Nah gitu kan Ada enam pertanyaan Ada enam tujuan Jadi Ya Nanti kita Bapak kasih contoh Gimana caranya Ini Belasang dulu Kemudian Setelah tujuan Itu manfaat penelitian Manfaat itu ada dua macam Ada manfaat Praktis Dan manfaat Teoritis Kalau manfaat Praktis itu Itu Menghasilkan aplikasi Hasil Dari Penelitian itu Dibentuk apa Itu kan Itu Outcome nya apa Itu namanya Hasil Itu manfaat praktis kan Outcome dari penelitian itu apa Kira-kira Kemudian Kalau Teoritis itu Menambah Apa itu Menambah pengetahuan Penawasan Berpikir Pengetahuan itu Namanya manfaat teoritis Pengalaman Sebagainya Nah Ini Namanya Satu Penelitian itu Penduluan Nah Jadi Jadi Nanti Satu 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 Ini Berdua Penjauan Pustaka Kan Ada Penjauan Pustaka itu Misalnya Ada Kelasaran teori Kan Terdahulu Kaga Berpikir Dengan Lipotesis Nah Ini Empat Komponen Jadi Kalau Teori-teori itu Alat Teori-teori Yang Digunakan Teori-teori Yang Dibungkapkan Teori-teori Yang Apa yang Kita Ambil Apa yang Terteliti Demikian Juga Dengan Penelitian Terdahulu Penelitian Yang Berbual Dengan Apa yang Kita Terliti Artinya Juna-juna Penelitian Lalu Oleh Penelitian Lalu Kita Kumpulkan Sesuai Dengan Apa yang Kita Terliti Nah Itu pun Tujuan Untuk Mendukung Memperkuat Penelitian Yang Kita Ambil Kita Berpikir Itu Apa Itu Kerangka Untuk Menghubungan Menter Variable Apa Variable Kita Pakai Kerangka Gambar Ada bagian Bagian Dan Sebagainya Barulah Kita Dengan Kipotesis Ini Bab Dua Bab Tiga Metode Penelitian Apa Desainnya Apakah Metode Penelitian Apakah Kualitatif Apakah Deskriptif Apakah Kualitatif Bagaimana Populasinya Bagaimana Sampelnya Apa Itu Sampel Sebagainya Kemudian Kemudian Itu Sumber Data 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 Bagaimana Kemudian Metode Penelitian Data Bagaimana Penelitian Data Kan Kalau Nata Observasi Wawancara Vision Survei Barulah Bagaimana Cara Penelitian Data Apalah Penelitian Diberakan Ini Sudah Tiga Ini Namanya Proposal Penelitian Seperti itu Setiap Masih Sesuatu Ada Matas Sembilan Matakuliah Juga Ada Matas Sembilan Matakuliah Mati Barulah Buat Skripsi Proposal Penelitian Jadi Masih Harus Wajib Punya Buku Metode Penelitian Bisnis Ada Yang Sudah Beli Buku Metode Penelitian Bisnis Ada Sudah Beli Buku Metode Penelitian Bisnis Belum Ada Bisa Melalui Tokopedia Metode Penelitian Bisnis Atau Bisa Langsung Buku Media Banyak Banyak Bisnis Menulis Menulis Ada Buku Penelitian Dari Fakultas Dan sebagainya Nanti Pastilah Meneliti Menulis Skripsi Sesuai Dengan Bidangnya Kira-kira Nanti Kalau Bapak Sedara Bidang Apa Anda Akan Minati Misalnya Apakah Pemasaran Apakah MSDM Apakah Keuangan Atau Minjemen Operasi Kalau Dari Pak Sotoraro Nada Gimana Jika Anda Menulis Skripsi Kira-kira Menyatap Apa yang Akan Diambil Apakah Pemasaran Apakah MSDM Apakah Operasi Atau Keuangan Pemasaran Atau MSDM Kenapa Kenapa Apa Sebabnya Ini Karena Mungkin Banyak Dari Yang Manajemen Konkon Manajemen Yang Ngambil Jaringannya Jaringannya Rusak Error Error Oke Diklangan Kalau Pak Lorden Gimana Apa Minatnya Kira-kira Jika Mohon maaf Tadi Suaranya Kurang Kurang Jelas Pak Minat Kalau Nanti Sudah Buat Skripsi Kira-kira Minatnya Di bidang Apa Mungkin Di Maaf Pak Pemasaran MSDM Atau Operasi Pemasaran Pernyata Pak Pemasaran Kenapa Pemasaran Karena Kebetulan Mungkin Sekarang Saya juga Di bidang Pemasaran Mbak Mungkin Agak Linear Dengan Studian Sekarang Susah Bidang Kerjaan Mengapa Ngambil Pemasaran Saya Kerja di kantor Tanya Pemasaran Pak Luar Gimana Karena MSTM MSTM Kenapa MSDM Karena Tuntutan Lembaga Saya Kantor dan membutuhkan itu orang Pak ya jadi kalau MSDM kalau MSDM itu sampelnya itu harus minimal 30 jadi kantor itu harus punya 30 pegawai minimal iya kalau kurangnya 30 oke ya kalau udah 30 udah mulai syarat kan bisa di titik gitu kalau marketing itu banyak karena konsumen kalau pengguna itu pasti konsumen penelitiannya oke kalau buat apriasi ya Pak ya gimana silahkan buat apriasi penelitian bisnis kali ya Pak iyalah betul jika ibu nanti kok udah mau nulis skripsi ini kan mau apa ini sebenarnya proposal kira itu bidang apakah pemasaran apakah keuangan apakah MSDM atau komperasi mungkin keuangan kali Pak keuangan iya kenapa keuangan karena sesuai dengan pekerjaan saya Pak di bidang keuangan di kantor ya berarti harus ada nanti data tentang laporan keuangan lain gak meracar gitu kan laporan keuangan itu kalau keuangan itu tidak perlu tidak perlu sampel ya tidak perlu sampel gitu oke kalau Pak Hasan gimana kalau Pak Hasan oke Pak Willi Pak Willi kalau saya sih Pak masih mau nyari nih Pak belum ada gambaran lalu bagi siapa nih Pak aslinya minatnya dulu minatnya dulu belum minatnya apa SDM kenapa SDM karena sesuai dengan sumber daya yang ada disini Pak mau meningkatkan sumber daya gitu berarti di kantor ini SDM oke jadi kalau nanti kalau belum ada gambar kita observasi lo diamati di kantor kan apa yang terjadi apa fenomena nanti bisa di kerja di satu topik penelitian atau juga Bapak surfing di internet ya kan lihat topik-topik yang menarik atau YouTube kan banyak contoh tapi yang kita ambil semua kalimatnya gitu kita ubah kalimatnya kan ambil dulu apa judulnya menarik kan banyak gitu kan karena ini kan udah apa ada namanya apa alat AI ada AI itu bisa membantu kita menulis pelitian tapi pelangganan pelangganan satu bulan ada yang tersebut AI itu kan dia bisa membantu menulis buat kita ya buat menulis buat kita kan misalnya judulnya apa nanti AI juga bisa membantu membuatkan judul yang menarik nah itu ya ini kan judul menarik kan nanti kalau kita terus judulnya terus di bawah latar belakang penelitian langsung judulnya nanti dia akan membuat narasi sendiri kita dibatuhin AI itu buat narasi jadi bagus narasinya kan itu tapi bayar itu AI artificial intelligence itu robot yang membantu penelitian para mahasiswa dosen juga ini membantu kita untuk menulis AI itu kan udah eranya gitu robotik semuanya kan apa-apa robotik jadi sama juga ada lagi namanya aplikasi namanya secita SCITE.AI secita SCITE.AI itu untuk menelusuri penelitian terdahulu kalau kita ingin memperoleh banyak sumber-sumber referensi regional kita bisa gunakan SCITE.AI itu agak mahal memang sebulan hampir 500 ribu tapi kita bisa mendapatkan sumber-sumber sumber-sumber referensi yang berkenaan dengan penelitian kita gitu jadi kita tidak sampai capek mencari shopping-shopping di internet kan cukup nanti kita masuk ke situ kalimatnya semuanya jadi mereka akan mencarikan semua-semua kan dapat itu ya ya itu SCITE.AI ya gitu kan nah baru coba Bapak nanti sudah-sudah semua coba catatnya mybib.com mybib.com catat di bukunya mybib.com biasa m-y-b-i-b dot c-o-m ya m-y-b-i-b dot c-o-m mybib.com nah masukkan ke Google nanti itu adalah buka aja nanti dia buka Bapak buka itu juga untuk bisa untuk membuat datang pustaka bisa pakai apa bisa pakai harpat bisa pakai pakai apa pen cover dan sebagainya nanti bisa bisa misalnya ada ada referensi apa ini url-nya di url-nya sehingga Bapak bisa mendapatkan jurnalnya gitu nah itu mybib.com kan mybib.com dan juga boleh juga install Mendeley Mendeley kan di komputernya desktop Mendeley atau reference Mendeley coba nanti pada selain itu Bapak install pertama buka mybib.com kemudian install Mendeley kan itu akan digunakan dalam menulis penelitian atau skripsi bagaimana membuat terpustaka otomatis kan gunakan mybib.com atau Mendeley kalau mybib.com coba itu bagus nanti kalau sudah dikumpul kita bisa download langsung kan menutup dasar-susun selain abjad lebih gaya apa 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 atau fun cover dan sebagainya kita dapat tunjuk itu jadi bisa kadang satu bub itu bisa mendatang menghasilkan 100 jurnal satu bub itu 100 referensi banyak kan tidak sulit-sulit kan gitu jadi kalau mau bantuan teknologi bisa ada AI itu kan itu tidak masalah kan pakai AI itu tidak masalah tapi harus pandai menggunakan AI kalau tidak pandai pun tidak bisa juga hasil jelek harus terbiasa dan harus bisa menggunakan AI ini kan robot yang bekerja robot yang bekerja itu ada sata-sata turistik dan sebagainya nah itu oke kemudian saya pakai yang belum Pak Pak Mulyono bagaimana Pak Mulyono karena sih sesuai yang di kantor ini bidang keuangan juga keuangan ya jadi bagian apa di sebagai bendaharan oh bendaharan ya oke sepangan kapan nak peksa lain tak kapan nak peksa lain tak iya semuanya keuangannya enggak iyalah keuangan sih sebenarnya keuangan itu kalau ada datanya lengkap mudah ya tidak sulit karena tidak perlu pakai questionnaire tidak perlu pakai sampel tapi kalau MSDM marketing itu harus pakai sampel ini agak lama ya jadi kalau datanya bagus sudah sebelumnya selesai itu selesai jadi deskripsi kan sesuai pengaruhnya sih ada biasa dinusun lakukan keuangan juga sih iyalah jadi bagus jadi ada banyak banyak SDM pada pemerintahan berarti banyak SDM semangat oke oke makhluk gimana pak 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 nampaknya saya ngambil SDM pak SDM sudah kerjaan alasannya apa pak SDM lebih gampang cari bahan referensi sampel di kantor di kantor aja apa nama kantornya pak sama dengan pak Mulyono pak kalau sama ya kalau sama topik bisa beda topik beda jadi STM ya sesuai dengan pekerjaannya lain bidang masing-masing kan kalau ini Serafina ya Serafina-Serafina ya ya pak sore kalau saya minatnya tuh memang lebih kepada sama juga MSDM tetapi saya kan selama ini menjadi seperti narasumber begitu jadi mungkin ada saran dari bapak seperti apa yang mesti dilakukan karena kan banyak memberikan materi kemudian jadi fasilitator kepada audiens nah mungkin lebih tepatnya itu seperti apa nih menurut pak caranya topik ibu suka berkomunikasi gitu kan iya ini kan berarti dari segi bicara udah punya nilai sini kan udah biasa bicara ya kalau presentasi gak kagok lagi ya iya pak membuka satu apa membukanya gimana isi ini gitu kalau presentasi kan membuka iya betul dan menutup gitu kan itu berarti MSDM MSDM ya komunikasi komunikasi itu banyak itu juga banyak ada MSDM juga kita bisa mesertai manajemen talenta kan talent manajemen itu SNM bagaimana kita meningkatkan talenta pegawai agar kinerja pegawai juga meningkat itu kan talenta talenta bakat bakat kita bisa teliti kan kita bisa ukur dengan menggunakan indikator-indikator itu banyak menarik talenta manajemen talenta talent manajemen kan banyak ada ya tadi bapak bilang tadi itu kalau kita menggunakan tentang tenaga robot kita bisa belajar yang ada untuk mempermudah kerja kita kan nanti robot itu bisa membantu pelajaran semua orang di kantor apabila punya masa keuangan apa kasus yang terjadi maka situ akan dibiak oleh robot itu bagaimana solusinya gitu kan iya kita juga bisa membantu bapak-bapak dosen ya bapak gunakan robot nih dalam membuat materi bapak bilang peminta robot tolong buatkan kasus kasus yang terjadi perusahaan dalam bidang katakan talenta pegawai nanti robot akan membuat kasus itu kita berserta dan pertanyaannya dan jawabannya dia akan berperdayaan nanti bapak posting di mahasiswa ini kasusnya selain ada jawab nah itu kan robot itu membantu bapak dalam membuat materi dikasih kan tidak berpikir keras gitu kan masukkan kita terus teks itu masukkan teks itu tulis tolong apa yang bisa bapak buat soal ujian ya kalau seperti banyak mas berpikir buat soal ujian tolong buatkan lima buah soal ujian dalam untuk isi tentang komunikasi dan berserta contoh jawabannya gitu ya kan buatkan untuk kita ini soalnya ibu nanya apa bisa ibu kasih soal matematika kasih soal matematika kasih rumus itu tolong buatkan kasus soal matematika dan rumus ini berserta jawabannya dia akan buatkan ini soalnya ini catatan masyarakatnya dunia terologi udah gampang kan kita hidup di dunia digital kan memang terologi itu mau kita malas mas berpikir karena ada yang bantu ibu mau meneliti bagaimana cara membuat terbang penelitian ini bingung gampang pakai robot tadi robot tolonglah buatkan penelitian ini judulnya kita akan membuat nanasinya pesat pesat yang kita 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 membayar tidak gratis itu memasuk kita sebulan berpanjang sebulan berpanjang itu membantu kita menulis ceritanya sama ibu di kantor ibu tulis tidak datang terlambat itu kasus dikumpulkan data itu nanti kita otong robot bagaimana cara menyelesaikan kasus ini solusi dengan karyawan terlambat banyak peluang nanti kita masuk di enter nanti robot akan memberi seluruh solusi dengan kita pertimbangkan apa yang selesai biasanya kita pakai bisa kita tidak pakai kita kita sudah selesai robot ini kalau bagus kita pakai yang dipakai itu bisa kita punya masalah bapak sebagai manager ada masalah ada kita ada bapak punya tabel penelitian tabel misalnya jumlah konsumen yang berbelanja di toko Indomaret tabel di toko sekian bapak kopi tabel itu masukkan ke robot minta robot itu minta ngasihkan bisa bagus ngasihnya tabel ini menelaskan bahwa dia akan dilaskan kita dibantu itu adalah teknologi mempermudah kita kelemahannya kita buat kita malas kelemahannya karena kita ada yang masuk tapi kalau kelemahan teknologi itu mempermudah hidup kita teknologi dan kita respet positifnya bapak punya masalah keuangan di kantor selisih bisa mencari selisih itu halat secara menggunakan sekian bapak membuat pengumuman membuat pengumuman pengumuman itu tidak pakai teks namanya video titik ai banyak robot bapak gunakan bagaimana membuat pengumuman melalui robot bapak menggunakan robot pengumuman pada mahasiswa suara bapak buat teks jadi yang ngomong robotnya ngomong dia ngomong langsung tidak teks pakai link tinggal buka nah itulah robot ya kan itu canggih teknologi jadi bisa jadi bisa komunikasi banyak topik menarik jadi carilah topik yang terbaru up to date caranya bagaimana mengumpulkan jurnal-jurnal internasional internasional kumpulkan sebanyak banyaknya jurnal-jurnal penelitian kan sebanyak-banyaknya nanti disitu kita bisa buat jurnal-jurnal baru yang penting install itu tadi aplikasi aplikasi install di my webcom dan sebagainya atau install Paris pengalaman jadi presenter itu enak dalam bicara tidak masalah terima kasih Pak kalau Pak Pak Sidirman gimana? Pak Sidirman gimana? kalau saya Pak saya kena konsernya di bisnis saya lebih kepada pemasaran Pak ya pemasaran ya risetnya lebih kepada pemasaran Pak mas ini banyak ya bisa dititik bisa titik apakah orang yang berbelanja itu apakah konsumen yang berbelanja itu di toko itu apakah bukan satu kebutuhan itu kesenangan kan gitu kalau kemual mengapa orang kok sering 6 bulan di KPKV marketing itu kan betul kita bisa titik banyak topik menarik di marketing betul banyak pilihan banyak pilihan biasanya gini model pelaku konsumen dalam membeli sepeda motor di kota Pontianak bagaimana model pelaku sebenarnya banyak topik kita bisa kita juga banyak itu kita bisa buat buku kita bisa buat buku banyak tentang marketing kita amati orang sekitar anak remaja bagaimana perbedaan generasi tua dan generasi muda dalam berbelanja itu di kota Pontianak itu satu ya kan bisa banyak bagaimana kehidupan orang tua dan kehidupan orang muda dalam berbelanja banyak menarik dan dari situ kita buat buku bapak sedang buat buku tentang ini pengaruh pengaruh gaya hidup dengan ada apa dalam posmen berbelanja nanti bapak minta bantuan robot itu untuk membuat judul yang menarik gitu kalau menarik ini gaya hidup dengan pengaruh apa itu dengan pembelian konsumen bagaimana bagaimana judul yang bagus nanti robot itu kan membantu ini yang bagus menarik gitu kan itu judul itu judul buku bapak dah ada 12 buku yang bapak tulis sudah terbit semuanya kan sekarang saya sedang nulis tentang gaya hidup konsumen gaya hidup konsumen gimana kan ada pengaruh gaya hidup konsumen dengan pembelian konsumen itu kan kita buat buku kan buat teliti dan sebagainya banyak topik kalau yang memang yang luas itu pemasaran banyak topik kalau MSDM karena sekitar itu ya kantor banyak sih bisa ambil komunikasinya ambil manajemen talentanya atau stress bagaimana pengaruh manajemen stress dari kinerja karyawan pegawai kan manajemen stress juga bisa terhiti apa itu stress perlu tes itu perlu kalau tidak tes itu bahaya apa yang terjadi kalau manusia tidak ada stress stress itu perlu cuma kita perlu kelola semua sudah dikelola emosi perlu maka semua emosi harus dikelolaan baik namanya emosi emosi manajemen kan konflik ya perlu kan konflik juga bisa negatif bisa positif maka perlu dikelola maka ada namanya konflik manajemen konflik itu dikelola konflik bisa membawa hasil positif bisa juga hasil negatif kan kalau kita konflik untuk yang baik kan bagus berselisih kan yang baik bagus kan yang jelek tidak bagus kan konflik juga kan tapi bukan konflik kepentingan lain lagi konflik stress beda nanti kan musim-musim banyak konflik konflik jadi bukan itu banyak kalau keuangannya memang sempit kalau keuangannya rasio-rasio kan bagiannya keuangan dapat keuangan itu keuangan sempit yang paling luas itu marketing marketing itu ya bisa dibentuk politik untuk partai-partai bagaimana partai itu dalam merekrut anggota bagaimana pilpress ini bagaimana pilpress ini dapat menarik masa banyak sehingga memilih dia kan calon itu pakai marketing bagaimana cara berpoksinya cara berkomunikasi bagaimana bagaimana pesen yang disampaikannya itu ada marketing tidak ada bagaimana nanti pilek ini kan di jalan-jalan sudah banyak tempel foto-foto banyak foto ada foto yang cantik yang cantik kalau bapak lewat foto yang cantik itu cewek cantik ada S1 ada S2 cantik semua foto-fotonya itu itu promosi namanya pilaf pilaf saya dari partai ini kalau ada yang muda ada yang tua itu bagaimana promosinya bagaimana pesannya itu itu bisa titik bisa titik itu sekecil bisa tidak bisa titik kan bisa strategi pemasaran politik dalam langkah untuk menyaring suara bisa titik bukan tidak bisa semua titik menarik kalau bapak memang marketing kalau cahaya cahaya bagaimana cahaya cahaya tiga orang cewek cahaya agista ini kadang-kadang hilang ada timbul cahaya tadi amelia juga itu ada timbul hilang lagi cahaya 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 mana wajahnya ini mana wajahnya tidak nampak cahaya sini lari sini cahaya ini kalau cahaya pak cahaya silahkan cahaya kalau cahaya yang timbul itu minat-minat bidang apa pemasaran pemasaran kenapa pemasaran mungkin saya kerja pun di bidang sana oh gitu di marketing tidak kira marketing itu banyak topik marketing itu beda dengan pelaku konsumen kalau bapak ibu nanti ngambil tentang konsumen itu bukan marketing itu pelaku konsumen jadi kalau marketing itu tentang kerja pemasaran tentang harga kan produk promosi tempat itu marketing bagaimana bagaimana bond pemasaran itu kinerja pemasaran itu marketing tapi kalau bapak ibu meneliti tentang konsumen mengapa konsumen lebih suka belanja di Indomaret daripada Alfamart itu namanya dari belakang konsumen dan marketing karena kita meneliti tentang konsumennya ya kan kenapa kok masyarakat lebih menyukai berbelanja di Indomaret daripada Alfamart atau sebaliknya itu penelitian saya berteriti saya tanya berapa respondennya faktor apa-apa saja yang mempengaruhi konsumen itu berbelanja di Indomaret setelit itu ya kan setelit itu kenapa hormasi Indomaret kenapa kebanyak anak muda nongkrong di 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 kenapa di kenapa enggak di kafe yang lain patut apa yang membuat mereka sepenuh kondisiana gitu kan atau ya sekarang kan banyak orang buka kafe kenapa banyak warga buka kafe gitu kan jadi kalau sampai itu perusaha perusaha kafe kenapa buka kafe sebagai usahanya gitu kan kok tidak yang lain kan gitu anda jangan kerja madat meliti ramai banyak anak muda nongkrong di kafe kafe di gajah madat kenapa mereka nongkrong sana kan ada apa itu itu tentang konsumen kan itu lagi kalau bapak punya banyak usaha punya bisnis penting untuk melakukan perintahan tentang konsumen perlu untuk mengasih apa kebutuhannya apa keinginannya gitu kan misalnya perintahan itu maka kita bisa memenuhi apa yang dengan konsumen sehingga perintahan kita buat itu laku gitu kan itu riset konsumen kan gitu ini kan kalau bapak punya usaha tidak pernah melakukan riset pasal susah bapak tidak akan mengetahui tidak tidak akan menggunakan konsumen tidak akan mengetahui apa tidak akan tahu karena tidak pernah melakukan riset pasar atau riset konsumen gitu itu mudah gak mudah sudah sulit enak sulitnya itu kadang-kadang kita mencari responden konsumen kita tanya kalau SDMP di kantor sampel di kantor enak kalau marketing tidak kenal untuk minta orang menjawab itu enak sulit tidak sempat baca-baca merasanya harus pakai hadiah ada hadiahnya untuk motivasi menjawab ini ada hadiahnya gitu tidak banyak biaya banyak biaya siapa yang belum ini yang belum siapa yang belum tanya Pak Dariko silahkan menit siapa Pak Dariko terima kasih Pak karena kami di pelayanan Pak kami mungkin ambil perilaku konsumen Pak karena untuk marketing kami kan perusahaan monopoli Pak artinya marketingnya tidak tidak perlu kita lakukan terlalu gimana gitu kan karena kami kendala yang paling besar sekarang ini kan tunggakan Pak Pak nabaki itu di pelak konsumen nah terlalu karena kalau kita bisa pelak pemerintah psikologis kan dihiwa konsumen iya pak apa yang digunakan konsumen kan tidak mudah untuk konsumen itu berubah apakah karena kami ini setengah pemerintah, setengah swasta jadi kesadaran dari masyarakat juga terhadap membayarkan artinya mungkin tidak terlalu dipokuskan kedua lagi mungkin tingkat pelayanan kami mungkin belum memuaskan mereka nanti kita lakukan SKP bagus kalau pemerintah itu namanya pelayanan publik kan itu kalau pemerintah sama pak kami kami juga pelayanan publik iyalah kalau perusahaan biasa itu pelayanan biasa saja kalau yang swasta itu pelayanan biasa tanpa publik kan kalau kita maini masyarakat namanya pelayanan publik kan masyarakat jayanya kan iya pak dan sudah pasti ke situ kan tinggal teknologi susah susah bayar susah apa gitu kan bapak bisa dikit mau tahu apa sih keinginan konsumen ini untuk masyarakat tentang PDM iya pak tapi kan harus kita riset dulu pak perilaku iya pak kan harus begini pak memang untuk mencapai tingkat kepuasan yang maksimal ya memang susah juga kita di pelayanan pasti tidak tidak memuaskan lah kan tidak maksimal juga ditanggapan masyarakat tapi kalau bapak mau tadi itu apa saya bilang tadi kalau minta bantu robot bisa bapak dia punya masalah apa iya pak nanti masuk ke robot bisa robot kan menjawab nanti kita pertimbangkan ya bagaimana jawaban robot itu kan apakah logis logis kita bantu apa yang maksud masalah kalingologi ini apa solusinya untuk mengatasi keluar masyarakat nanti akan beri solusi itu robot langkah-langkah gimana langkah pertama ada sini luar ini gitu kita lihat ambil yang bagus ambil langkah-langkahnya kan hanya membantu aja bantu beri solusi kalau bapak saya gitu malah mengajar minta bantu robot misalnya bapak mau ngajar nih metode pelitian bisnis bapak punya robotnya namanya robotnya apa Tomi untuk buat presentasi namanya T-O-M-E itu apa itu buat presentasi apa juga tangan itu tolong buatkan presentasi dengan topik ini dia akan buat bapak tinggal gampang tinggal duduk manis dia buatkan materi sayang bukan kita kita kan mudah dengan teknologi kan gitu kan tapi ada kelompoknya buat kita malas itu ya intinya kita malas kita jadi malas kan karena sebaik start mudah dibantu gitu kan enak deh pembuatan ini adik kita kasih datang tangka tolong hitungkan ini laba gimana dia akan hitungkan untuk bapak laba gimana gitu kan cuma itu setahun tepat maka sekarang kalau ada mahasiswa itu punya aplikasi punya robot dia kasih soalnya ini dapat satu semua dia tidak punya robot semua jawabannya kan iyalah maksudnya soalnya udah tapi satu sisi negatif nanti buat kita tidak berpikir juga nah itulah makanya malas itu malas tapi masa suka dia mudah dia kan yang penting kita dapat 100 sebetulnya dipasilitasi dengan kemudahan juga maka anak-anak zaman saya kan banyak mas-mas karena lahir di era digital kemudian ada sebuah teknologi kalau zaman kita orang kutu ini kan tidak ada internet tidak ada apa-apa harus bagi manual terdiri seluruh kan beda beda tidak akan sama dia nak mulai sekarang ini walaupun bapak punya anak-anak pun rumah jauh selain rumah jauh rumah jauh zaman-jaman orang dulu itu beda tidak sama tingkat emosi juga tinggi kita punya positifnya kita punya kemudahan kalau kita punya masalah tidak bisa pecahkan minta untuk robot selalu kita bisa pecahkan sendiri kita pecahkan sendiri kita tengah bagaimana bagaimana buat kata pembuka biasanya kalau kita buat pelitian itu mulainya sulit memulai ini sulit memulai dimana kita mulai bingung apalah tidak tahu dari mana mulai kita bisa menikmati robot tolong buatkan pelitian ini nanti akan dibuat seperti ini pernah saya coba tanyakan tentang kota sanggau coba anda sebutkan produk unggulan kota sanggau tau dia paduk rian itu dia bertanya berapa jumlah penduduk kota sanggau itu saya tidak tahu dia bilang anda lebih baik pergi ke itu ke instansi yang berwenang saya saya belum ke sana itu dia jujur juga kondak tidak tahu dia tidak tahu dia dia menjawab dia tahu dia tidak jawab saya siapa dimana saya tinggal oh saya tidak tahu saya tidak pernah buat anda tinggal saya tanya saya tidak tahu siapa nama anda saya tidak tahu saya tinggal dimana tidak tahu dia saya tanya apa bagaimana kelimatan berat ke depan dia akan jawab kalau berat ke depan gini ekonomi gini betul tidak salah jawabannya ekonomi dikabar gini dia bisa menjelaskan lengkap karena dia punya data jadi nanti itulah nanti bapak semua mahasiswa buat penelitian sanskripsi nanti yang bagusnya meneliti di tempat sendiri nanti hasilnya untuk dapat membantu dapat meningkatkan kinerja pegawai jadi dapat berkontribusi pada tempat objek sendiri gitu ada yang mau tanyakan jadi kita minggu depan sudah ujian kan tanggal berapa ujiannya tanggal 27 dan 28 online ujiannya online nanti kasih soal balik google kasum kan nanti jawabannya kayak video record silahkan ada yang mau tanyakan silahkan itu lah jadi intinya jadi setiap maksud itu harus tahu membuat proposal nanti bapak postingkan videonya di group bagaimana membuat proposal sehingga nanti anda tahu langkah bagaimana buat proposal bab 1 bagaimana bab 2 bagaimana bab 3 bagaimana jadi belajar itu tidak hanya dari dosen belajar itu bisa dari youtube dari buku dari belah mana kan tentang metode belajar dosen kan ya dosen batas manusia yang kelebihan baik kalau kita kuliah melalui jam ini baik terbatasan kan ini banyak tidak masuk ini jadi Amelia Amelia masuk keluar keluar gitu kan gimana cahaya masih masih nongklong di cafe-cafe halo cahaya tidak dengar cahaya mandi dia mandi dia kan lagi mandi oh cahaya dia masih penongkong di cafe suka penongkong di cafe dengar dia penongkong di cafe makanya tak terhubung lagi sibuk di cafe Pak Di izin tanya Pak Di boleh silahkan Pak saya mau nanya ini Pak terhadap kajian pustaka sama dasar teori ini apa sama Pak ya kalau kajian pustaka itu semuanya tadi empat komponen ada kajian teori ada 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 namanya potensi itu 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 tinjuan pustaka kan kalau kajian teori itu teori yang kita gunakan untuk mendukung motivasi pengaruh motivasi terhadap kinerja pegawai peda m apa teori itu motivasi dengan kinerja cukup itu motivasi dengan kinerja itu motivasi apa indikaturnya motivasi apa saja kan itu dari jurnal dari buku apa itu kinerja kan apa indikatur kinerja itu dia nanti dari jurnal semua boleh dari buku boleh dari bapak juga boleh di juga boleh itu teori teori hanya itu motivasi kinerja ada standar minimalnya enggak apa ya enggak ada enggak ada yang pertama bapak jelaskan teori manajemen sumber dari manusia karena kalau ngambil motivasi itu berarti tentang SDM itu teori motivasi tentang kinerja nanti dari teori motivasi itu mana mau diambil apakah mas lo apakah McGregor apakah Hesbert dan sebagainya teori itu mana teori yang bapak ambil untuk mendukung penelitian bapak terus pak terhadap kutipan itu apakah kita ambil seluruhnya atau cukup kalau ambil itu boleh tapi dikutip namanya kan tapi kalau bapak simpulkan boleh dengan bahasa lain juga boleh kita simpulkan intinya boleh tapi semuanya ditampil menurut ini kan oke pak makasih pak lain-lain silahkan ada yang tanya tidak ada sekian yang bertanya silahkan silahkan ada tugas yang diberikan bapak untuk ujian tengah semester apa apa ada perintah ada perintah soal UTS tidak 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 itu berarti tugas hari-hari tugas terstruktur kan kalau bapak ada soal UTS jelaskan ujian bapak belum buat soal tidak salah UTS tidak ada pak tidak ada kan memang video record memang belum dibuat habis sudah bapak posting soal UTS itu video record ada pak ada salah saya di gulkasum ya itu UTS silahkan jawabnya tidak mesti mengumpul tidak mesti kalau sudah sudah cepat jawab tidak masalah referensinya yang youtube bapak kirimkan itu pak mencari youtube bisa tentang apa tentang pustaka buka youtube bapak ada banyak video pilih salah satu video yang suka tonton jelaskan youtube siapa jadi menanya soal jawabannya sudah ada di youtube jadi untuk menjaga mencadul yang mencadul youtube menjawab jadi dapat pengetahuan juga mahasiswa nonton yang pakar pakar ahli-ahli bersembarakan kan youtube kan jadi dapat pengetahuan juga jadi tidak dari buku jawabannya dari youtube oke sudah youtube selesai dengan pertanyaan tentang populasi sampel apa itu populasi bapak cajapnya mana ketik di youtube pengertian populasi gitu kan ketik buat youtube nanti dalam kotak ketik pengertian populasi dia akan cari videonya tentang populasi buat tonton nanti dari mana sumbernya video siapa siapa saya jawab soal ini dari video ini maka populasi ini saya tonton dari pemicara siapa namanya gitu kan tapi kayak seperti ini tidak lengkap pak masih pak youtube pak boleh tambah yang lain kalau saya lihat itu hanya pendahuluan terus tentang metode kualitatif kualitatif terus bagaimana cara kita itu apa namanya membuat latar belakang nah nanti bisa ada soal bagaimana latar belakang nanti diketik membuat latar belakang penelitian nanti ada videonya situ cuman ke pembahasan itu belum ada pak ada memang jadi cukup yang itu intinya apa bagaimana cara membuat cara belakang salah satu memang dia kalau rumusan masalah gitu juga rumusan masalah itu kan pilihlah penjajah yang bagus kalau bisa yang punya gelar atau dokter jangan anak-anak anda waktu itu belajar pilih penjajah yang punya gelar atau dosen kita gunakan bagaimana membuat tujuan penelitian itu tidak tujuan penelitian bagaimana membuat tujuan penelitian banyak topik-topik cara belajar bisa dari youtube tidak dari dosen mematuh kita dapat pengetahuan juga biasanya kita masih baca buku kita pakai audio pakai video belajarnya nonton kan anak-anak kan masih malas mana dia baca mana masa pernah baca buku dia rajin catat tapi tak pernah baca dia baca waktu ujian itu maka bapak biasanya pakai permainan ada game supaya mereka tertarik untuk belajar bagaimana bapak bisa membaca informasi mereka cari materi diskusi sendiri sampai dia juga mengajar mereka sendiri itu apa di kelas pagi gitu jadi bapak cuma jadi wasit versitator jadi mahasiswa semua yang bekerja dia cari materi diskusi antara mereka diskusi mereka menerangkan pada ketahuan yang mendapat mereka pas ngomong kan kreatif kan bekerja itu jadi menarik jadi tidak bahasa audio tidak dikelaskan monoton kan dari kerja menyatat-nyatat materi mesti sudah kan itu membosankan tidak menarik bisa menciptakan metode yang menarik sehingga masalah tertarik untuk belajar dan mau belajarkan dan tidak membosankan itu penting ilmu komunikasi bagaimana cara berkomunikasi kan sebagainya lagi Pak itu tugas yang UTS itu PVT-nya dikumpul juga Pak ya atau hanya video record video record aja artinya untuk itunya kita buat PVT dulu Pak ya link aja cukup link dikumpul link-nya video record oke Pak baik hanya link-nya itu kan kalau yang itu kan untuk menjawab itu tonton dulu nanti dalam menjelaskan jawapan itu sumber dari mana oh sumber dari sini saya nonton Youtube siapa pembicaranya dengan topik apa kan gitu Pak jelaskan jawapan Pak sendiri oke ada yang bertanya kan tidak ada oke kalau tidak ada selamat itu sekian semoga selalu pokoknya kerjakan semampunya semua tugas kan yang penting ada tugas itu kan jangan sampai tidak inginan tugas tidak ada nilai itu ya sampai selamat kemudian semoga dan sukses dan dapat hasil memuaskan dan sempat selesai kuliahnya kan dan selamat oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa lagi di rilai terima kasih Pak terima kasih Pak sehat selalu amin 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 beda kan amin beda kan iya terima kasih Pak izin Pak ya terima kasih Pak sampai jumpa oke dapat juga ya dapat juga lagi iya